Al-Fatihah Allah berfirman Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri ni'mat Bukan jalan mereka yang dimurkai Dan bukan pula jalan mereka yang disesatkan Di ayat ini Allah menisbatkan ni'mat Atau pemberian ni'mat kepada dirinya Jalan-jalan orang yang engkau beri ni'mat Sedangkan bagi dua kelompok yang lainnya Allah tidak menisbatkan murka ataupun kesesatan kepada zatnya Padahal yang memurkai mereka Allah Yang membuat mereka sesat pun Allah Tapi Allah tidak mengatakan Bukan jalan orang yang engkau murkai Dan bukan jalan orang yang engkau sesatkan Di sini Allah memberikan kita pelajaran sopan santun Agar kita selalu menjaga adab terhadap Allah SWT Dengan tetap menisbatkan atau selalu menisbatkan hal yang baik Sisi yang baik kepada Allah Karena murka ataupun sesat adalah hal yang buruk Maka untuk menjaga sopan santun kita Kita tidak menisbatkan hal-hal tersebut Hal-hal buruk tersebut kepada Allah SWT Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim Yang dikisahkan di dalam Al-Quran Dengan firman Allah Yaitu Allah yang menciptakan aku Ni'mat penciptaan dinisbatkan kepada Allah Yaitu Allah yang menciptakanku dan memberiku petunjuk Ni'mat hidayah dinisbatkan kepada Allah Dan Allah yang memberi aku makan Dan Allah yang memberi aku minum Ni'mat makan ataupun ni'mat minum Rizki dinisbatkan kepada Allah Dan ketika saya sakit Sakit adalah hal yang buruk Tidak dinisbatkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Tapi dinisbatkan kepada dirinya Padahal yang memberi penyakit adalah Allah sendiri Maka Allah yang memberi kesembuhan Karena kesembuhan adalah hal yang baik Maka kesembuhan dinisbatkan kepada Allah SWT Dan ini adalah pelajaran adab Yang harus kita perhatikan Agar kita selalu bisa menjaga adab kita Kepada Allah SWT dalam keseharian kita Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh